selamat menikmati di belakang saya ada Abah Mahfud Cak Mahfud untuk kali ini kita gois jilid yang ke-6 rencananya kita akan ke Masjid Cengho Muhammad Cengho penasaran? ikuti keseruan kami oke kita sudah sampai di pertigaan Sari Rogo Sari Rogo Luwung mudah-mudahan berangkat selamat hingga nanti pulang juga selamat amin amin ini banyak teman-teman yang oke ini nampak apa mampu di belakang kemudian ada Ibu Haji Hadifah kita semangat ikut ke Masjid Muhammad Cengho Panda tidak ketinggalan Bapak Mas Rugin semangat ini Bapak Mas Rugin dengan sebentar yang masih new yang masih baru kita akan mencoba kepandaan Masjid Muhammad Cengho oke teman-teman kita sudah sampai di pertigaan Embong Malang ini hanya istilah saja kita sudah sampai di pertigaan Embong Malang dengan suasana matahari oke teman-teman ini mencoba teman-teman ketinggalan teman-teman lipat Ibu-ibu dengan semangat untuk mencari sehat oke oke kita sudah nyampe di stadion kebangkaan dari Sidoarjo stadion Delta Mania pemilik adalah Delta FC kebanggaan Kabupaten Sidoarjo oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke teman-teman kita sudah nyampe di wisata Danau Lumpur Lapidu yang ini sudah berpuluh tahun Sempuranya tidak mampet Memang gendang dari Allah SWT Ini tampilnya tiga sekali sekarang Ini ada berhektare-hektare terendam Lumpur Lapidu Oke 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 Abang Mahfud Dengan keringat yang bercucuran Dia tunjukkan rasa Allahnya Nah ini teman-teman Pemilih channel Istimror Story Barangkali bisa mampir ke situ Disitu banyak hikmah-hikmah ilmu yang bermanfaat Adik Amin K K tak tak ini selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman kita baru saja nyampe di masjid Muhammad Cenggu seru bang, rame sekali perjuangannya gimana? apa mafud? masak bro, mantap bro mantap ya disini ada dua channel saya Ustadz Oman Story sebelah saya ada Istimror story, barangkali bisa mampir ke channel beliau, banyak hikmah manfaat yang bisa diambil ikuti keseruan kami sarapan di pasar masjid Muhammad Cenggu oke teman-teman kita sudah nyampe di masjid Muhammad Cenggu kalau dari arsiteknya ini kayaknya bangun-bangunan China jadi Muhammad namanya aja Muhammad Cenggu oke disini banyak teman-teman penggoes cowok-cewek lengkap, mbah-mbah juga ada tadi selamat menikmati selamat menikmati terima kasih masjid Muhammad Cenggu teman-teman Alhamdulillah kita istirahat jenak di masjid Muhammad Cenggu kita langsung bersama ini pemilik channel Istimror story baik teman-teman saudara aku barangkali pas anda semua membuka channel youtube buka ke saya satu menit story, jangan lupa mampir ke Istimror story disana banyak hikmah-hikmah nasyad-nasyad yang beliau sajikan hahaha oke mas sudah berapa kali kesini berapa kali kesini berkali-kali berkali-kali artinya goesnya kalau goes baru kali bagaimana kesannya ada penuh apa namanya perjuangan kesini pengalaman pertama penuh rintangan rintangan nanja tapi saya lihat ini Pak Masut kita masuk kuat tadi saya dengan Abah Mahfud sudah empat kali ngepost kayanya empat kali sarapan sarapan oke ini kita langsung ngisi bensin ini sarapan ke sebelah majid Muhammad Cenggu penasaran ikuti keseran ini Abah Mahfud datang kita bertiga teman-teman dari belum sarapan oh belum sarapan oke makanan lemes nangis potong kelilipen kena sayu oh gitu siap Pak Ustadz kita masuk salah satu wisata yang ada di Bandaan penuh perjuangan kami saya Ustadz Tawan dan Ustadz Albah Mahfud tadi tadi sepeda saya lihat kurang lebih 30 km berarti PP kita pulang nanti kurang lebih 60 km banyak kenangan-kenangan di sini tapi cuma satu yang belum ini apa ini perut sudah lapar lalu saja kita ke warung Masjid Muhammad Cenggu disana banyak pilihan oke yuk teman-teman kita sudah nyampe di pasar wisata Muhammad Cenggu disini kita mau ngisi bensin ini kayaknya perlu diisi sudu daging ini oke ikuti keseran kami makan di peristirahatan Masjid Muhammad Cenggu oke teman mata sudah berpenang-penang nah oke ini pertanda 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 berarti perut perlu diisi ini oke ayo langsung soto daging oke tanang mawon menurut juragan pertamini oke teman-teman kalau ikut gabung nanti ikut saja karena disini insyaallah ditanggung sama bos pertamini amin amin oke oke teman-teman tadi kita sudah berjuang penuh pengorbanan untuk mencapai puncak di Masjid Muhammad Cenggu sekarang kita sarapan dulu ada yang nasib becel ada yang nasib jago ya sejauh selera oke teman-teman mari kita sarapan dulu oke teman-teman disamping kita makan nasib becel ini berdua pencetupu dan Pak Mas Rukin masih jago ya susu selera tapi ini tidak ketiga lah apa ini? Sinom Sinom ini tuh menambah imun maksud bisa untuk menambah imun biaran gerung oke guys tadi baru saja kita sarapan nasi pecel dan nasi jagung makan sudah kemudian merasa lah juga sudah cukup untuk istirahat langsung kita caput pulang ke rumah ke Saimbang Sidoarjo kita tempuh kurang lebih 30 km kurang lebih 30 km lagi tapi ada yang berkesan nanti jalannya begini turun terus ikuti kami ayo 8 oke teman-temanku saudara ku kita sudah nyampe di sahuripan Nirwana sahuripan Nirwana sahuripan Nirwana ini perjalan pulang dari Masjid Muhammad Zinghu Manda'ah kita hampir nyampe ke rumah Alhamdulillah kita berangkat selamat kita nanti nyampe rumah kita berikan keselamatan amin amin baik teman-teman apabila ada kekurangan dari channel Tosotan Story dalam menyuguhkan atau menyajikan sebuah tayangan video ayo mohon maaf yang sebesar-besarnya dari sepedu dari perjalanan ke Masjid Muhammad Zinghu kita menunjukkan tiga puluh koma berapa kilometer berarti pt itu menghabiskan atau menempuh jarak enam puluh kilometer Alhamdulillah sekian dari saya channel Tosotan Story menyampaikan salam sehat Jazakumullahu khairah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih